Selamat datang di Red Noise, platform broadcast terkini. Saya yakin banyak diantara kalian yang mulai jenuh melihat layar di smartphone. Selain gak sehat untuk mata, terlalu lama di depan smartphone juga bikin pusing. Maka Red Noise hadir buat kalian yang cuma pengen denger aja. Aja, gak pake H. Disini kita akan bahas hal-hal ringan yang pernah terjadi atau sedang terjadi. Yang itu merupakan keresahan saya sebagai penyiar atau bahkan bisa jadi keresahan kita sama. Kali ini kita akan bahas tentang penghianat. Bersama saya Agil Pas lah, ayo kita mulai. Ngomongin soal penghianat, kalian pernah gak dihanati? Saya pernah guys, dihanati pacar. Gak ada angin, gak ada hujan, tiba-tiba minta putus. Anjay, rasanya kayak kesetrum, sakit tapi gak berdarah. Ternyata doi punya pil guys. Pria idaman laknat. Akibat penghianatan itu bertahun-tahun rasa sakit menancap di hati. Yang tersisa hanyalah benci. Halah, malah lebay. Intinya susah sekali move on dari orang yang kita sayang kalau udah dihanati. Itu dulu ya guys. Dulu, bukan sekarang. Tapi dulu. Kalian pernah gak dihanati guys? Kalau pernah, tulis di kolom komentar ya guys. Ceritakan semuanya apa yang ada di hati kalian sehingga kalian merasa plong. Seperti kalau kalian habis berak. Selain dihanati, saya juga pernah menghianati. Kok ketawa? Ini kan bukan prestasi ya. Bukan pacar yang saya hianati, tapi sahabat. Soal tikung menikung di jalan, saya memang bukan jagonya guys. Tapi nikung pacar teman itu lain cerita. Reputasi saya cukup lumayan lah. Kalau nilai terburuk itu D, maka saya dapat nilai C+. Bagus ya? Salah satu sahabat yang gak usah sebut namanya ya. Inisialnya aja. Tris Bagus Adi Sumantri itu inisialnya. Pacarnya saya tikung guys. Tikam. Ti-nya artinya tikung. Kam-nya kalian artikan sendiri. Alhasil persahabatan kami bubar. Pelik kondisi saya saat itu. Jadi saya kalut dan menggondol si dia yang sedang sedih. Cewek kalau lagi sedih emang. Rentan dimasukin. Masukin, masukin. Tapi sekarang hubungan saya dan sahabat saya ini mulai membaik. Ya bisa dikatakan baik lagi lah. Masa iya saya sudah minta maaf sampai tiga kali gak dimaafin? Pastinya dimaafin lah ya. Toh ujung-ujungnya gak dia nikahin. Cuman diituin. Next! Tapi guys, namanya Glass yang sudah pecah. Kalau udah dilem dengan bagus, rapi. Nampaknya gak bisa balik seperti semula lah ya. Tapi, ada trik biar bisa balik seperti semula. Iya mudah-mudahan saya dan sahabat saya itu memandang gelas pecah yang sudah disatukan lagi itu dari sudut pandang seni. Jadi terlihat lebih indah. Mudah-mudahan ya. Ngomong-ngomong sebenernya gak cuman satu kali sih guys. Saya nikung temen sendiri. Tapi dua kali. Ini pacar sahabat saya yang namanya Ellie. Ellie itu nama cowok. Maksud saya, sahabat saya kan cowok. Ya gitu lah. Tapi gak usah dibahas yang ini. Panjang banget. Yang jelas waktu itu saya dalam keadaan mabok berat. Waktu itu saya masih sering minum-minuman laknat sekali. Dan yang jelas gak sampai terjadi hal-hal yang diinginkan. Semua baik-baik saja. Cuman sebatas telepon. Dan itu pun saya sudah minta maaf kepada sahabat saya itu. Walau belum ada tanggapan sampai hari ini. Padahal kejadian itu sudah belasan tahun yang lalu. Tapi oke lah. Gak apa-apa. Orang kan beda-beda. Yang intinya saya sudah minta maaf setulus hati. Bisa jadi permintaan maaf saya itu gak kebaca. Karena saya cuman kirim pesan lewat Facebook. Atau permintaan maaf saya itu udah diterima. Tapi lupa untuk dibalas. Jadi ya positif tingging aja. Yang jelas pengkhianat memang selalu ada di mana-mana. Maka dari itu kalian harus waspada. Agar tidak hilang perjaga. Oke saya Gil Pasla sampai jumpa di broadcast selanjutnya. See you.